Pemirsa Gisela Anastasia atau Giselle selesai menjalani pemeriksaan di Disrasim Suspolda, Metro Caya. Giselle menyatakan pemeriksaan untuk melengkapi berkas perkara sebelumnya terkait kasus video sure mirip dirinya berdurasi 19 detik. Pemirsa Giselle menjalani pemeriksaan selama 5 jam sebagai saksi dalam perkara video sure mirip dirinya berdurasi 19 detik dengan didampingi kuasa hukumnya Sandi Arifin. Giselle menyatakan pemeriksaan hari ini untuk melengkapi berkas acara pemeriksaan sebelumnya pada tanggal 17 November 2020 lalu. Untuk dua tersangka berinisial PP dan MN yang diduga penyebar video sure mirip dirinya, sebelumnya pada tanggal 3 Desember lalu, penyidik telah menyerahkan berkas perkara tahap pertama ke pengadilan tinggi DKI Jakarta. Namun berkas tersebut dikembalikan ke penyidik berdasarkan petunjuk jaksa peneliti untuk dilengkapi sesuai syarat formil dan juga material. Tanya-tanya yang kita jawab sebisa kita seperti biasanya, terus sekarang sudah selesai ya. Sudah, tadi sudah berita acara pemeriksaan tambahan? Tambahan aja gitu. Tambahannya apaan aja sih dong kalau dibantu? Baik, dibantu dengan baik juga mau konfesnya ya. Terima kasih. Kasus video asusila mirip artis Gisela Anastasia menggegerkan publik pada November lalu. Dalam kasus ini, polisi juga telah menangkap dua tersangka penyebar video dan masih memburu satu tersangka lainnya. Sementara menurut pakar telematika Abimanyu Wahyu Hidayat, video syur mirip artis Gisela bukanlah hasil rekayasa digital. Dari Jakarta, Ririn Oktaviani, Anugra Syahrul, iNews, Meloporkan.